Star shine bright upon Pesentasikan Psikologi Fungsionalisme beserta tokoh-tokohnya Selamat menyaksikan Psikologi Fungsionalisme Jadi Psikologi Fungsionalisme ini sebuah aliran Dimana aliran ini sangatlah dominan di masanya Selain itu, aliran ini juga menjadi hal yang penting Untuk terus dibahas di bidang psikologi Psikologi Fungsionalisme ini juga sangat berlawanan pendekatannya Dengan aliran sebelumnya Yaitu Psikologi Strukturalisme Dan aliran ini juga keluar dari pragmatisme Sebagai sebuah kesatuan Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam aliran ini? Sesuai dengan namanya Kita akan mempelajari fungsi dari tingkah laku Atau proses mental Jadi bukan hanya mempelajari strukturnya aja Selain itu, metode yang digunakan dalam aliran ini Adalah metode observasi tingkah laku Dalam metode observasi ini Terdiri dari dua macam Ada metode fisiologis Dan metode variasi kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fadu Rahman Syarputra Dengan nomor NIM 0603521 021 Bab 7 Psikologi Fungsionalisme Dari kelompok 5 Riwayat Kehidupan William James Seorang filsuf Amerika Ini bernama lengkap William James Sidis lahir pada 1 April 1894 Dan William James meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910 William James terkenal dengan dirinya yang umurnya 11 tahun Sudah masuk ke universitas Yang bernama Harvard University William James sangat pandai di bidang matematika dan linguistik Bahkan selama hidupnya Ia sudah menguasai 200 bahasa yang ada Pemikiran William James Pada tahun 1919 Ia ditangkap karena berpartisipasi Dalam parade hari sosialisme Ia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara Berdasarkan undang-undang penghasutan Metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme Dikenal sebagai metode observasi tingkah laku dan intropeksi Hubungan psikologi dengan William James Pemikiran William James di bidang psikologi agama Juga menyanggah pandangan-pandangan tradisional terhadap agama Bahwa agama merupakan sesuatu yang objektif Disanggah dengan pemikiran yang juga Menginstrumentalisasikan agama Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan tentang William James Ya itu saja yang bisa saya sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farah Fadila Utami dengan NEM 060 352 1023 Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan Tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yaitu John Dewey John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika Serikat yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 Kemudian pada tahun 1879 Ia meraih gelar serjadanya di University of Vermont Dan pada tahun 1884 Ia melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor di University of Hopkins Selain sebagai filsuf, Dewey juga terkenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan Ia adalah pencetus fungsionalisme Ia dianggap sebagai pemikir bergaya praktis dan pragmatis Dewey meninggal pada tanggal 1 Juni tahun 1952 di New York, Amerika Serikat dengan usianya yang tak 92 tahun Seperti yang kita ketahui, sikap yang pragmatis dari Dewey itu didasari oleh pemikiran filsafatnya Thinking men usually think about change Manusia berpikir selalu tentang perubahan Ia tidak percaya bahwa ada orang yang berpikir hanya untuk berpikir saja Tetapi segala sesuatu mesti ada tujuannya dan tujuannya itu adalah perubahan Berdasarkan hal tersebut, Dewey menentang teori elemen sisme Ia menyatakan bahwa tingkah laku itu satu kesatuan antara aksi dan juga reaksi Pada tahun 1886, ia menulis buku yang berjudul Psychology Dalam bukunya ini, ia memperkenalkan cara orang Amerika Serikat mempelajari psikologi Yaitu dengan cara mengutamakan pragmatisme Karena pragmatisme tersebut, serjana-serjana psikologi Amerika Serikat kurang tertarik pada pertanyaan tentang apakah jiwa itu Tetapi, mereka lebih tertarik dengan pertanyaan apa kegunaan jiwa tersebut Karena itulah berdiri aliran fungsionalisme Hal ini termanifestasikan dalam imu pendidikan Dewey mengajukan teori learning by doing Dewey sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi Dalam teori learning by doingnya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu Tidak perlu terlalu banyak mempelajari teori atau materinya Tapi langsung saja dilakukan atau dipraktekan Maka, dengan sendirinya, seseorang itu akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat Sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari tersebut dengan sempurna Yang mengambil contoh tentang seseorang yang akan belajar berenang Menurutnya, seseorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori Tetapi, menurutnya langsung saja disuruh masuk kalam berenang dan langsung belajar berenang Maka, dengan cepat seorang tersebut akan menguasai kemampuan berenang John Dewey tidak hanya mengembangkan teori pendidikan yang terangkum dalam teori kognitif saja Tetapi, ia juga mengembangkan teori perkembangan moral peserta didik John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi tiga konsepan Yang pertama ada konsep pre-moral, yaitu tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial Kemudian yang kedua ada konsep convention, yaitu seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit lebih kritis berdasarkan kepada kriteria orang-orang di sekitarnya Dan yang terakhir ada konsep autonomous, yaitu seseorang sudah mulai bisa berbuat atau bertikah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri Tidak sepenuhnya menerima kriteria dari orang-orang sekitarnya Kaliannya yang paling terkenal adalah Experience and Education Buku ini membahas konsep pendidikan berbasis pengalaman Dalam bukunya ini, Dewey menyampaikan kritikan terhadap pendidikan tradisional Ia menyebutkan bahwa pendidikan tradisional cenderung memaksakan para pelajar muda Mulai dari pemberian beban yang menekan standar sampai dengan mata pelajaran dan juga metode yang lebih diperuntukkan bagi orang dewasa Hal itulah yang justru diajarkan kepada mereka yang baru saja Saya Faris Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022 Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yaitu James Rowland Angel James Rowland Angel adalah seorang psikolog dan juga pendidik asal Amerika yang lahir pada 8 Mei 1969 di Burlington, Fairmont Angel ini juga seorang tokoh dari aliran fungsionalisme kelompok Chicago Ia menjabat sebagai presiden di Yale University sekitar tahun 1921 dan 1937 Dan ternyata ayahnya juga James Rowland Angel merupakan presiden dari sebuah universitas yaitu Universitas Fairmont Dari tahun 1866 hingga 1871 Kemudian ayahnya menjadi presiden lagi di Universitas Michigan di tahun 1871 sampai 1909 Jadi Angel ini memang terlahir dari keluarga yang dimana kakek dan ayahnya menjabat sebagai presiden universitas Kemudian ia juga belajar di bawah duwi di Universitas Michigan Dan kemudian ia melanjutkan studinya ke Harvard Graduate School Dan selanjutnya ia pergi ke Jerman dan menetap disana selama 27 tahun lamanya Sampai ia menjadi presiden asosiasi psikologi Amerika pada tahun 1906 Dan sekolah Chicago menjadi pemain utama dalam American Psychological Association Tempat timur Watson dan Wooley sebagai psikologi anak keluar Kemudian James Rowland Angel wafat di usianya yang ke-79 di tahun 1949 pada tanggal 4 Maret Selanjutnya di perjalanan karirnya Angel ditawari posisi di Universitas Chicago oleh John Dewey pada tahun Nah ternyata juga sebelum ditawari posisi ini Angel hampir ikut menulis sebuah artikel bersama kolega Chicago-nya Yaitu Edison W. Moore Yang secara bersamaan menyelesaikan perselisihan buruk antara psikolog Cardinal Edward Bradford T. Kanan Dan psikolog Princeton James Mark Baldwin Serta meletakkan dasar bagi sekolah fungsi analisi Kemudian saat masih di Chicago Angel menerbitkan buku teksikologi yang berjudul Unintroductory Study Structure and Functions of Human Consciousness Yang artinya sebuah studi pengantar struktur dan fungsi kesadaran manusia Angel menerbitkan buku ini di tahun 1904 Buku ini juga menjadi pernyataan utama dari pendekatan fungsionalis psikologi Selanjutnya di tahun 1905 Angel diangkat menjadi kepala Departemen Psikologi yang baru dibuat di Chicago Waktu ini ia menjabat sebagai presiden ke-15 dan termuda dari American Psychological Association Kemudian di tahun 1908 Angel diangkat ke tingkat bekan di Chicago Yang meninggalkan Departemen Psikologi ke mantan muridnya yang lain yaitu Harvey Carr Dan di tahun 1919 Angel meninggalkan Chicago untuk mengepalai Dewan Riset Nasional Dan di tahun 1920 ia mengapali Carnage Corporation of New York Selanjutnya mari kita masuk ke pemikiran Angel Nah dalam pemikiran ini Angel sangat dipengaruhi oleh John Dewey Angel juga sangat dekat dengan psikologi fungsional Nah di tahun 1906 Angel sedang melakukan pidato pelantikannya sebagai presiden asosiasi psikologi Amerika Pidatonya ini dipublikasikan dalam Psychological Review yang berjudul Wilayah Psikologi Fungsional Dalam pidatonya ini ia memberikan pernyataan tentang psikologi fungsional Menurut Angel psikologi fungsional ini merupakan sebuah penerimaan Atas pendekatan biologis untuk mengetahui Pidatonya pikiran dalam penyesuaian individu psikofisis dengan lingkungan Nah dalam definisinya ini tersebut ia menempatkan psikologi fungsional sejalan dengan ilmu pengetahuan alam di Inggris dan Darwinisme Selain itu ternyata pernyataan Angel ini juga berlawanan dengan Woon Woon ini adalah salah satu tokoh psikologi strukturalisme Angel menyatakan bahwa kesadaran memperbaiki aktivitas adaptif individu secara progresif Dan proses-proses atensional merupakan pusat kesadaran Kemudian Angel juga menyampaikan tiga poin utama tentang fungsionalisme Selama pidatonya kepresidenannya untuk American Psychological Association Apa aja sih tiga poin itu? Yuk mari kita simak Poin yang pertama Fungsionalisme adalah psikologi penang aktivitas bekerja di jiwa atau mental Sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental Jadi maksudnya adalah psikologi fungsional tertarik pada operasi mental Melalui apa? Melalui aktivitas mental dan juga hubungannya dengan kekuatan biologis yang lebih besar Nah Angel percaya bahwa psikologi fungsional harus mempertimbangkan evolusi operasi mental pada manusia Sebagai salah satu cara khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan kita Nah operasi mental sendiri kurang menarik Psikologi fungsional bukanlah elemen dasar Poin yang kedua Psikologi fungsionalisme ini adalah psikologi tentang kegunaan dasar-dasar kesadaran Ini juga disebut sebagai teori emergensi dari kesadaran Jadi karena kesadaran tidak asing lagi dengan berbagai peristiwa lingkungan Setelah akomodasi yang berhasil Menurut Angel stimuli baru menimbulkan fluktuasi atensional dalam kesadaran dan memperoleh peran penting Poin yang ketiga Fungsionalisme ini adalah psikofisik Psikofisik ini adalah tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa Ia mempelajari pula di luar kesadaran misalnya kebiasaan atau habit dan setengah sadar Jadi dalam poin ini psikologi fungsional menerima suatu interaksi psikofisik antara pikiran dengan tubuh Dengan demikian psikofisik tradisional akan tetap menutupi tempat penting dalam penelitian Jadi dalam menyatakan poin-poin ini dapat diambil kesimpulan bahwa Angel menarik perbedaan antara fungsionalisme Untuk menemukan bagaimana proses mental beroperasi Apa yang mereka capai yang membuat mereka tetap ada dan kondisi di mana mereka terjadi Atau bagaimana dan mengapa kesadaran dan pendahulunya Strukturalisme yang berfokus pada elemen mental individu atau kesadaran Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yaitu Harvey Carr Siapakah Harvey Carr? Harvey Carr adalah seorang psikolog Amerika dan pengembang fungsionalisme atau bapak pendiri psikologi fungsionalisme Seiring dengan John Dewey dan James Rowland Angel Harvey Carr lahir pada tanggal 30 April 1873 Dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1954 Ia juga merupakan mantan presiden American Sociological Association Dan pernah menjadi ketua Departemen Psikologi di University of Chicago Carr menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1901 Saat berkuliah di University of Colorado sebagai mahasiswa psikologi dan mendapat gelar Master of Science pada tahun 1902 Dan sekitar tahun 1907 sampai 1908 Carr dan John B. Watson melakukan penelitian yang disebut percobaan Kerplung atau eksperimen Kerplung Dan yang selanjutnya apa aja sih karya-karya Harvey Carr? Harvey Carr menulis sejumlah buku Di antaranya yaitu ada Textbook of Psychology pada tahun 1925 Dan yang kedua ada Psychology Study of Mental Activity pada tahun 1925 Dan yang ketiga ada An Introduction to Space Perception pada tahun 1935 Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Harvey Carr Yang pertama ada Carr mengartikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang proses-proses mental Dan menekankan respon motorik, aktivitas adaptif, dan motivasi Dan yang kedua ada Carr menerima metode subjektif, introspectif, dan pengukuran objektif dalam psikologi dengan latar belakangnya dalam psikologi hewan Ia cenderung memilih metode penelitian objektif dengan mengorbankan metode subjektif Dan ada peran Carr dalam psikologi fungsional ini yaitu adalah merangkung prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam gerakan ini Yang pertama adalah proses-proses mental bersifat adaptif dan bertujuan Yang kedua, aktivitas mental ditimbulkan oleh stimuli lingkungan Yang ketiga, motivasi selalu mempengaruhi proses-proses dan memodifikasi pengaruh stimulus Dan yang keempat adalah respon-respon perilakuan memiliki konsekuensi Dan yang terakhir, semua aktivitas mental berkesenambungan dan terkoordinasi